Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya sanak sayangnya kembali lagi di channel ini tentunya kali ini kita akan membahas kisaran nilai passing grant UTBK Pro di kedokteran di SPM PTN Oke teman-teman simak terus videonya dan jangan lupa untuk subscribe like comment dan subscribe tentunya namun sebelum ke materi kita intro terlebih dahulu baik sip langsung saja ya kita terakan data datanya disini ya yang pertama ada Universitas Indonesia atau UI pendidikan dokter disini ya rata-rata UTBK nya adalah 747,93 nilai terendah 2724 dan UTBK tertingginya 798 ya dan Universitas Erlangga nih pendidikan dokter juga yang terima adalah 726 ya rata-ratanya untuk UTBK terendah 702 nilai UTBK tertinggi 808 ya Nah selanjutnya ada Universitas Nika Jamada atau GM ya rata-ratanya adalah 725 ya dan ada yang terendah adalah 689 dan tertinggi 809 Oke kita lanjut ke Universitas lainnya kita coba lihat ya disini ada 4 ya pendidikan dokter ya pendidikan dokter yaitu rata-ratanya 717 dan terendah 694 tertinggi 780 dan Universitas di Penegoro kedokteran dan ada rata-ratanya adalah 709 nilai terendahnya adalah 685 dan yang tertingginya adalah 770 nilai terendah di Universitas Brawijaya yaitu pendidikan kedokteran disini teman-teman rata-rata UTBK nya adalah 704 dan terendah 682 dan tertinggi adalah 769 ya lebih rendah dari yang di Universitas lainnya nah selanjutnya kita lanjut ke Universitas 11 Maret ya yaitu kedokteran rata-rata di sana adalah 701 kemarin dan nilai terendah 640 tertinggi 762 nah kalau di Universitas General Suderman atau pendidikan kedokteran di sana yaitu diterima 688 rata-rata yang kemarin dan terendah di yang tertinggi adalah 721 dan terendah 675 nah selanjutnya ada Universitas Jember yaitu rata-rata UTBK nya ada 688 hampir sama dengan jangka Suderman ya dan tertinggi 735 dan terendah 674 teman-teman ini silahkan teman-teman membandingkan sendiri ya mana yang ada yang tinggi dan mana yang bisa teman-teman yang melalui untuk tes besok Oke selanjutnya kita supaya wajar langsung yaitu Universitas Undayana pendidikan kedokteran ya di sini rata-ratanya adalah 661 dan nilai terendahnya 674 dan tertingginya 7754 berarti banyak yang 600an ya rata-ratanya gitu Oke selanjutnya ada Universitas Sriwijaya yaitu yang rata-ratanya ada 676 dan UTBK terendahnya 660 sedangkan yang tertinggi adalah 764 nah selanjutnya ada UPN veteran Jakarta yaitu rata-rata 678 terendah 660 dan tertinggi 737 teman-teman Oke silahkan teman-teman simak bandunya kita lanjutkan ke Universitas berikutnya yaitu ada Universitas Sumatera Utara Sumatera Utara USU ya diterima kemarin yaitu rata-ratanya 680 yang terendah 658 dan yang paling tinggi adalah 749 teman-teman nah Universitas UIN Malang ya di sini ada rata-ratanya 621 terendah 658 dan yang tertinggi ada 650 ya ya Oke teman-teman di Universitas Andalas rata-rata 672 terendah 658 dan tertinggi 741 Oke silahkan teman-teman cek lagi ya di sini ada Universitas Hasanuddin yaitu pendidikan dokter rata-rata yang terima kemarin yaitu 684 ya nah nilai UTBK terendahnya ada 657 dan UTBK tertinggi kemarin adalah 746 nah di UIN Jakarta UTBK rata-ratanya 669 UTBK terendah 651 nilai dan tertinggi adalah 709 teman-teman itu adalah person grade dari Universitas Mataram Oke teman-teman silahkan di cek mana yang bisa lolos teman-teman kira-kira gitu Oke kita lanjutkan ke Universitas Lampung dan adalah kedokteran disana nilai rata-rata UTBK nya adalah 663 dan terendah 647 tertinggi 710 dan selanjutnya Unsyah Kuala Kuala Unsyah Kuala ya apa nah pokok itulah ya rata-rata kita 662 terendah 645 dan tertinggi adalah 711 nah di Universitas Riau selanjutnya yang diterima kemarin adalah yang paling yang rata-ratanya ada 658 dan terendah 643 dan tertinggi adalah 720 cukup tinggi yang paling tingginya nih teman-teman nah itulah lihat eh yang paling bisa teman-teman bersaing tapi kalau tahun ini mungkin beda-beda ya teman-teman nah kita lanjut di Universitas Pendidikan Gansa ya rata-rata kemarin adalah 656 dan tertentu terendah adalah 636 dan tertinggi 334 selanjutnya ada Universitas Mulawarman disana adalah rata-rata 650 nilai terendah adalah 635 dan tertinggi adalah 682 selanjutnya Universitas Lampung atau Mangkurat ya Universitas Lampung Mangkurat yaitu rata-ratanya yang diterima kemarin itu 653 dan tertentu terendah 633 dan tertinggi 725 kita lanjutkan di Universitas berikutnya yaitu Universitas Tanjung Pura pendidikan dokter di sana diterima kemarin rata-ratanya adalah 695 nilai terendah adalah 632 dan nilai tertinggi adalah 708 cukup rendah dari yang lain ya nah di Universitas Jambi disini rata-rata nilainya adalah 644 dan nilai terendah adalah 632 dan sedangkan yang paling tinggi adalah 669 ya cukup jauh dari di Universitas yang lain tentunya kita lihat di selanjutnya ada Universitas Sam Ratulangi disini pendidikan dokter dan rata-rata cerima kemarin adalah 649 dan nilai UTBK terendahnya adalah 627 dan nilai yang tertinggi adalah 728 cukup tinggi oke kita lanjutkan di Universitas Cendrawasi disini adalah pendidikan dokter dan rata-rata kemarin diterima adalah 637 dan nilai terendah adalah 626 dan paling tinggi adalah 651 ya teman-teman dan selanjutnya Universitas Bengkulu yaitu yang diterima yang diterima kemarin rata-rata 643 dan nilai terendah adalah 625 sedangkan yang tertinggi adalah 683 selanjutnya ada Universitas Maliku Saleh yaitu pendidikan dokter yang kemarin diterima adalah 636 mahasiswa dan eh 636 rata-ratanya dan nilai terendah adalah 622 sedangkan nilai yang tertinggi adalah 667 oke teman-teman silahkan simak baik-baik ya nah kita lanjut ke Universitas Nusa Cendana atau pendidikan dokter yang di rumah kemarin adalah 640 rata-ratanya dan nilai terendah adalah 616 dan nilai tertinggi adalah 686 ya cukup tinggi ya teman-teman nah selanjutnya ada Universitas Palangkaraya yaitu pendidikan dokter diterima kemarin rata-ratanya adalah 623 dan UTBK terendahnya ada 611 dan UTBK tertinggi ada 660 selanjutnya ada Universitas Halulew Halulew ya rata-ratanya adalah 628 dan terendah kemarin adalah 608 dan tertinggi adalah 662 ini cukup rendah daripada yang lainnya cukup rendah daripada yang lainnya cukup rendah daripada yang lainnya saya lihat gitu ya oke kita lanjut ke Universitas Islam Negeri Alauddin yaitu pendidikan dokter disini diterima kemarin rata-ratanya adalah 625 dan nilai terendah adalah 107 dan sedangkan yang tertinggi adalah 657 Universitas Patimura pendidikan dokter juga rata-ratanya adalah 610 dan terendah adalah 569 ini cukup rendah dan nilai tertinggi adalah 632 dan bisa mungkin kalau teman-teman masukkan insyaallah kalau bisa ya Universitas Tadulaku disini ada pendidikan dokter yaitu rata-ratanya diterima kemarin 111 dan terendah adalah 568 dan tertinggi 658 nah itulah kawan-kawan tadi passing grade dari semua Universitas yang memahkodekteran oke teman-teman kali ini itu dulu video kali ini ya silahkan request mau apa teman-teman lagi dan jika ada ditanya silahkan komen di bawah aja dan silahkan subscribe like komen dan setitunya karena subscribe itu tidak bayar ya teman-teman gratis kenapa yang semang-semang untuk di subscribe ya oke teman-teman langsung saja di subscribe ya nah kali ini itu dulu videonya dan sampai jumpa di video berikutnya dan apakah kira-kira teman-teman bisa lolos ke kedokteran yang ada di universitas-universitas di Indonesia silahkan komen di bawah jawabannya saya tunggu teman-teman oke sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.